Pemirsa saksi kasus swap LTU Riau 1, Edi Mauladi Saragi, kembali diperiksa KPK. Pada pemeriksaannya kali ini, Edi melengkapi BAP sebelumnya dari tersangka Sofian Basir. Menurut Edi, pada pemeriksaannya hari ini tidak ada pertanyaan yang baru. Pemeriksaan yang dilakukan hanya melengkapi detail dari BAP sebelumnya, seperti waktu dan tempat pertemuan Edi dan Sofian membahas proyek LTU Riau 1. Selain mengadakan pertemuan dengan Edi Mauladi Saragi, Sofian Basir juga menggelar pertemuan dengan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, pemegang saham Black Gold Natural Research Limited Johannes Bekocho, dan mantan Ketua DPR Setia Dovanto. Saya berita untuk saksinya Pak Sofian Basir. Ya masih pertanyaan yang lalu-lalu juga, ya mungkin lebih detail, menegaskan kembali aja. Kalau diurangnya kan apa waktu? Yang dipanyainan secara bencinya? Enggak ada, ya mungkin kemana ingat enggak dengan waktunya, tempatnya. Mungkin waktunya lebih detuk, mungkin antara bulannya aja, mungkin jamnya tahu enggak tempatnya di mana itu aja. Tapi sebenarnya inti dari pertanyaan ini juga, saya jawab pada waktu.